Halo teman-teman kembali lagi di Bilma Jaya Farm di sini saya akan memperlihatkan atau unboxing untuk mesin pumpa buat di kolam ini di nanti akan saya gunakan untuk pengairan hidroponik mereknya dari kiyosaki ya kekuatan dorongnya ini yang PSP 2400 yaitu maksimal 3,5 meter kita akan coba buka dan kita nanti akan coba dinyalakan dengan air bagaimana dorongannya jadi lanjut saja kita ke pembukaannya ya ini yang pertama buku petunjuk penggunaannya ya terus ini pompanya lumayan besar juga disini ada keterangan 3,5 M jadi untuk ketinggian airnya ini sampai 3 meter setengah untuk kuatnya ini 60 Watt jadi cukup kecil juga terus ini ada konektornya juga nih nah ini konektor dari mesin nanti untuk ke pipa kita coba sambungin dulu ini harga mesin ini kemarin saya beli di online shop itu kisaran 100 itu 90 ribu ya jadi ini kita coba dulu kita coba dulu nah nanti daya serapnya ini dari bawah terus ke atas nanti kita sambung untuk ke pipa penggunaan pengairan hidroponik atau bisa juga di kolam ikan atau apalah ini pokoknya semua ini bisa bermanfaat kita langsung coba aja untuk uji coba dalam ember untuk sementara kita akan mulai coba ini saya pakai konektor ke selang akuarium biasa kabelnya juga lumayan cukup panjang ada kisaran satu meter setengahan bismillah kita cobain ya wah ini airnya sangat kencang teman-teman nah bahkan kita angkat pun tetap masih kencang harganya murah meriah Alhamdulillah tapi untuk kekuatan daya dorong cukup kencang jadi cukup untuk pengairan hidroponik misalkan dalam posisi lima tingkat atau buat rakit apung juga bisa ini cukup kencang ini saya coba di ember ender falcon bekas set masih setengah ender ini kekanan airnya udah lebih kencang apalagi nanti kalau misalkan kita simpan di penampungan air seperti yang tong tong ini apa ukuran yang 60 liter atau 120 liter itu nanti semakin tinggi tekanan air bisa lebih kencang yang juga untuk simp-sim pompanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekian video dari saya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua video selanjutnya nanti mudah-mudahan bisa memperlihatkan pembangunan green house jadi saya akan ada rencana pembangunan green house untuk kecil-kecilan lah Semoga bisa terrealisasikan Terima kasih